Aduh namun Imam Suresh Hapas doang deh Hapas riwayat Hapas Quran Imam yang kelima Hapas dari Imam Asim Hapas ini Urutan Riwayat yang ke-10 Dari 20 riwayat Kebaru Hapas Dari Imam Asim Termasuklah Kewatiran Tawatir Yang Tujuh Imam Jadi si Bdkdu Yang tujuh Imam Jadi Imam boleh Si yang 14 riwayat Menteri untuk kuasai Campur-campur deh Dan orang juga yang paham Kita harus umumkan dulu Kita mau pakai riwayat ini Sebelum jadi Imam Yang mau pakai riwayat Harus Dia ma'at ini kan maklum Dia ada tindak Ribut-ribut apa yang dipakai Itu mungkin cocok nih Ulai lingkungan Sama-sama pelajar Tapi sekarang kan setelah dilombakan Ada dilombakan Kan sudah masuk internasional Yang kiralah Nabi Semua Nika tadi Yang tiga Yang nabi Ibn Kathir 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 Sudah dilombakan Sampai internasional Kebetulan Yang lombok Yang wakili kan internasional Siapa? Buru Sabaruddin Beliau Oh yang menang di Iran Nah Iran itu bagaimana? Kirahan ini kan? Semua Jadi kiralah ini Tidak ada ikhtilapnya Istilah Si'ah Ahmadiyah Semua Sama Jadi tidak ada Pernah ada di Seperti mazhab Itu kan ada Ikhtilap Kontroversi Istilahnya kan Kalau kirah ini tidak ada Justru Yang di Iran ini kan Berkenal si'ah Justru Selalu ingin Kirah ini Dilompakan di sana Jadi tidak ada Perdebatan Ikhtilap Jadi Al-Quran Jatakan Persi Iran Itu sama dengan? Sama dia Dengan masyarakat semuanya? Sama dia Kita juga pelajarikan Di dalam Kirah ini Namun Imam si'ah Yang ahli kirah Nah justru imam-imam si'ah ini Yang paling senang Kirah ini Kan seringkali ada Komba di Iran Kirah ini kan Di Iran saja Selalu Ingin-inginkan Minta Jadi tuan rumah Jadi tuan rumah Jadi kalau kirah ini Sudah tidak Apa namanya Tidak diperdebatkan Istilahnya Tidak pernah yang dengar Ada orang Orang debat Tentang kirah ini Di dunia kan Masuk si'ah Mahdia Mahdia Tuan guru Bacakan kirah yang Jarang kita dengar Ayat apa Yang tadi Waras kolon itu Nah seorang Waras sama kolon Pilih Hombi ayat Jadi Paling ini Ayat pendek Itu Ini Kisah Tau Serang Lunggu juga Bersanat Baik berkah Nabi milik Yang kolon waras Atau Mau bingung Dua wajah Yang kolon waras Dua wajah Misalnya Ayat ini Banyak-banyak Perubahan Kalau banyak Perubahan Bikin Pendek Juga Banyak Dua wajah Awak biasa Tuan Selainan Dua wajah Sambil Ciri Dari mana Dari awal Fatihah Juga bisa Anak Awal Bakar Sida mau dibacakan Siapa Riwayat Siapa Riwayat Itu ada 20 Sida mau dibacakan Dari kolon waras Jadi yang Pertamanya Kolon waras Bazi Kumbul Dori Susi Pasangannya Hisham Hisham Ibn Zagwan Subah Hapos 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 ini adalah Yang ke-10 Kholat Ambul Haris Ambul Haris Sama Duri Kisai Itu sudah 14 Riwayat Ini yang mutawatir Boleh sudah pakai Jadi imam Yang mana Maka yang 14 Nah coba yang pertama Sama 14 Kalau yang pertama Kalau yang pertama Niki Kolon Dipakai Kalau yang 14 Niki Riwayat Kisai Ambul Haris Duri Duri Kisai Hapos Ad-Duri Ini yang ke-13 Duri Kisai Duri Kisai Duri Kisai Sama Apa Hapos Ad-Duri Duri Kisai Ini yang 13 Per-13 Jadi Sida mau dipakai Yang pertama Pertama Misalnya Kolon Niki Najo Berbeda Dia Kalau Dengan Kolon Bismillah Irrahman Irrahim Alif Lam Mim Zalik Alkitab Al-arriba Pih Hudal Al-muttaqin Allazina Yuminuna Bil Ghibi Wa Yuqimuna Sholata Wa Mimma Razaknahum Yunfiqun Wa Mimma Razaknahum Yunfiqun Boleh Ini salah satu Itu Boleh Pake Wa Mimma Razaknahum Yunfiqun Wa Mimma Razaknahum Yunfiqun Boleh Tiga-tiga Ini yang Kolon Walnazina Yuminuna Bima Unzil Ilayka Wa Ma Unzil Amin Pablik Wa Bil Akhiratihum Yukin Wa Bil Akhiratihum Yukin Boleh Di Madjaisnya Kita Boleh Pake Kasar Boleh Pake Tasut Sekiranya Ada Madjais Kemudian Ada Minjama Itu Boleh Kita Pake Empat Cara Di Sana Tadi Tadi Udah Dua Cara Makin Cara Yang Ketiga Walnazina Yuminuna Bima Unzil Ilayka Wa Ma Unzil Amin Qablik Wa Bil Akhiratihum Yukinun Wa Bil Akhiratihum Yukinun Niki Dalam Satu Ayat Ini Boleh Empat Cara Boleh Saya Pake Salah Satu Di Antara Empat Boleh Kita Pake Salah Satunya Yang Niki Quran Yang Pertama Riwayat Kolun Ada Urutan Yang Kedua Ketiga Dan Kepat Makin Tiang Bacakan Sini Urutan Yang Kedua Ini Waras Bismillahirrahmanirrahim Alif Lammim Zalikal kitabu Lariba Pihudan Lil Mutaqim Allazina Yuminuna Bil Ghaibi Wa Yukimuna Sholota Wa Mimma Razaknahum Yumbiru Soro Soro Dia Lam Tagliz Tagliz Lam Tabkhim Dengan Sebab Didahuli Lam Itu Lam Patah Itu Didahuli Oleh Shor Toh Soh Harus Kita Baca Dia Tagliz Tagliz Di Dalam Ilmu Waras Naut Allah Terima Wala Wala Zina Yuminuna Bima Unzil Ilayka Wa Ma Unzil Amin Qablik Wabila Akhiratihum Yukimu Wabila Itu terjadi Nakal 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 itu Artinya Memindah Wabila Dimindah Baris Ketika Huruf hijayah ini kemati Bertemu dia dengan Hamzah Mutarik Maka terjadilah nakal Nakal itu memindah baris yang hidup Ini ke baris yang mati Sama dengan Biksalismulfus Bisa Boleh Bisa Biksalismulfus Nakal juga nih Sebenarnya tidak nakal itu menurut Hapos Ada kayak apa Tapi boleh dikatakanlah nakal Secara anugnya akan kata memindah Boleh Tapi ada alasan lain Itu sebenarnya tidak nakal Jadi disini ada badal Jadi badal ini ada Tawasit mat Berarti ada tiga cara Wabila khiratihum yukinun Wabila khiratihum yukinun Ada mad badal Dalam waras ini Mad badal ini ada Tawasar istilahnya Ada dua harkat Ada empat harkat Ada enam harkat Jadi tiga kali Kita baca Boleh pakai salah satu Kemudian khirat Ada rohnya itu Tidak boleh dibaca Tafkim Harus dibaca khirat Tidak boleh khirat Karena sebelum roh Pathah ini ada kasrah Dalam satu kalimat Maka rohnya ini dibaca Tarkiki Khirat Tidak boleh khirat Kalau disini dibaca khirat Ya jali Kan keedah Begitu juga Kalau disini dibaca Khiratihum yukinun Salah juga Khiratihum yukinun Tidak boleh Karena dia roh itu Rabtab khim Karena roh ini Kira Adalah roh patah Amun hafes Kira Kalau disini baca khirat Ya salah Menurut ilmu hafes Tapi kalau warus Kalau warus ya Benar Benar Ula'ika ala hudam mir rabbihim Wa ula'ika humul muflikun Nah inilah gambaran Kurat yang pertama Kurat kolud Kemudian Kurat Warus Ini satu imam Ini satu imam Imam asim Imam bukan Imam nafe Imam nafe Imam yang pertama Di dalam Kurat Imam nafe Ibnu kasir Imam Abu Amr Imam Ibnu Amr Imam asim Asim ini urutan yang kelima Kemudian Hamzah Kemudian Kisai Lagu terkenal Imam asim Karena gampangnya Karena paling olah Asim Imam nafe Banyak wajah Banyak wajah Makanya di dalam Ilmu kirat itu Kita dianjurkan Sekiranya Yang 14 Riwayat ini Yang hanya Imam Nafe Riwayat warus Kita dianjurkan Untuk belajar Risa 2 tahun Yang selainnya itu kan Satu tahun Jadi kalau 14 Riwayat ini Otomatis 15 tahun Paling tidak Kita laki Baru InsyaAllah Kita mantep Mungkin Amun Saat 14 Berbe Bacaan Itu Masuk Dia ke jamaat 7 Jamaat 7 Masuk Dia ke jamaat 7 Tadi itu jamaat 1 Menggabungkan Antara Kolun dan Waras Kemudian Masuk kita ke jamaat 3 Yang seperti Lomba Ini kan Biar pakai jamaat 3 Menggabungkan Antara Imam nafe Imam ibnu kasir Imam Abu Amr Setelah jamaat 3 ini Langsung kita Ke jamaat 7 Menggabungkan 7 Imam 14 Itu harus kita Kuasai Kaedahnya Semuanya Tapi Alhamdulillah Sudah ada Tinggal kita Baca aja Saya ngarang nih Ada Ulama-ulama Tinggal Tengah Sudah kita Anud Sudah ada Semua Metode-metodenya Tapi Kita Niki Apa namanya Dingaji dulu Tahleki Nanti kita Belakangan Ya kebalik Harus Dekatau Baik Namun Belajar Biasa Harus Terlaki Walaupun Walaupun Jaya Tengguruh Kan Terlaki Dek Sudah Kesulitan Tidak Tidak ada Tidak ada Dijual 20 Raya Bagaimana Dijamaat Menggabungkan Tidak ada Tidak ada Luar biasa Sekarang Masyadah Menasih Dua Mudahat Tawa Amin 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 selamat menikmati